Baik teman-teman, kita saat ini berada di rak remaja. Bisa kita lihat tanaman di sini berumur sekitar 21 hari dan siap untuk dipindah ke rak produksi. Contohnya seperti tanaman pakcoy ini, ini sudah umur 21 hari. Baik teman-teman, kita akan belajar cara memindahkan tanaman caisin ke rak produksi yang sudah siap untuk dipindahkan. Contohnya seperti ini, lalu ini, di tempat inilah tanaman-tanaman yang sudah bagus itu harus segera dipindahkan. Dan tanaman yang jelek itu misalkan seperti ini, itu harus segera dibuang karena agak tidak nutrisinya tidak habis diserap oleh tanaman yang jelek. Baik teman-teman, mari kita menuju ke rak produksi untuk memindahkan caisin dari rak remaja ke rak produksi. Dan untuk cara memasukkan dulu, idealnya itu dari rak atas dulu baru turun ke bawah. Baik teman-teman, untuk masalah perawatan, misalkan ada daun yang sudah tua atau sudah berwarna kuning, sebaiknya kita buang, kita ambil. Dan satu lagi, misalkan ada hama seperti ini, hama kutu, itu sebaiknya kita hindarin dan kita secara penangannya harus dibersihkan pakai air, disemprot pakai air. Inti dari tempat ini adalah untuk pasca pemanenan, jadi pemanenan kita letakkan di rak produksi. Kenapa di rak produksi? Karena di rak ini kita harus memberi nutrisi yang cukup besar, sekitar 1200-1500 ppm. Ini tanaman berumur sekitar 3 mingguan, jadi sekitar 1 minggu lagi bisa dipanen. Dengan bobot yang ideal di pasaran, satu networt ini itu berkisar beratnya 300 gram sampai 500 gram. Baik teman-teman, itulah tadi kegiatan kita di rak produksi. Baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan panen ceisin dan pak choy. Ini adalah contoh tanaman yang tumbuhnya bagus. Buktinya apa? Ini akar yang ada di networt itu sangat lebat dan berwarna putih. Di sini kita bisa lihat, ini tanaman berjumlah 2 batang. Biasanya di sini, kita idealnya itu menggunakan satu networt ini, satu jenis tanaman, satu batang tanaman. Contohnya seperti ini, bisa kita bandingkan, yaitu ketika satu networt menggunakan satu tanaman, itu tumbuhnya sangat bagus. Dan ketika menggunakan dua tanaman, ini nutrisinya akan terbagi. Bisa kita lihat di sini, di sini ada sekitar 500 lubang, yaitu tanaman pak choy. Dalam 500 lubang itu, tanaman pak choy bisa menghasilkan 30 sampai 40 kilogram. Dan ini umur dari pak choy, yaitu sama ceisin, sekitar 30 hari sudah bisa kita panen. Dan sama seperti choy, kita tahap panennya, yaitu awalnya kita cabut networt, lalu kita angkat, tarik. Lalu daun-daun yang sudah tua, seperti ini, itu harus kita buang. Ini namanya pensortiran. Bisa kita lihat ini, tanamannya kelihatan bersih, bagus, dan akarnya juga berwarna putih. Kita saat ini berada di rak produksi, yaitu tanaman kangkung. Perlu kita ketahui, teman-teman, kalau tanaman yang berjenis, itu tanamannya tinggi, itu idealnya satu networt itu harus banyak, misalkan kangkung ini. Bisa kita hitung, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bahkan ada yang sampai 10. Karena apa? Karena tanaman jenis kangkung dan bayam itu tumbuhnya tinggi, bukan kayak ceisin sama pak choy tadi. Dan perlu diketahui, teman-teman, ini adalah tanaman yang harus kita hindari, penyakit kangkung. Ini ketika berlubang begini, itu sebaiknya itu harus kita buang. Dan ini nanti akan mengurangi timbangan ketika kita akan jual. Dan satu lagi, teman-teman, ketika kita panen kangkung, itu sortinya itu harus banyak. Tontonnya begini, ini daun yang kecil-kecil begini, itu harus kita buang. Supaya apa? Supaya kelihatan bersih dan bagus. Beda kayak di pasar. Kalau di pasar kan, daun-daun yang seperti ini tetap dijual. Dan kalau di hidroponik, itu sebaiknya dihindarin. Nah, idealnya panennya seperti ini. Jadi daun-daun kecilnya itu dibersihkan. Untuk selanjutnya, kita akan melihat proses pengepakan dan penimbangan. Kita saat ini akan melihat bagaimana caranya mengepak sayuran cesin hidroponik. Kita menggunakan plastik ukuran 60x100. Pertama, kita letakkan plastik 60x100 di lantai yang bersih. Lalu kita susun sayuran cesin berurutan. Dan harus benar-benar rapi. Akarnya harus sama. Seperti ini. Setelah kita tumpuk secara rapi begini, kita angkat plastik yang ada di berbagai sisinya. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke plastik 60x100. Seperti ini, teman-teman. Kalau kita lihat. Ini fungsi plastik di dalam adalah untuk supaya tanamannya, sayurannya tidak pada patah. Lalu kita angkat. Dan plastik yang berada di dalam langsung kita tarik. Itulah ilmu yang bisa kami bagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.